Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Desmawati Kuretangin kali ini saya akan membuat rendang daging pakai kentang ya yuk simak video saya ada tip dan triksnya langsung kita buat 2 butir kelapa pilih yang tuanya kalau disini namanya kelapa kalapo ya atau yang tuanya biar nanti rendangnya akan awet dan berminyak lalu peras kelapanya hingga menghasilkan santan nah ini sudah lalu sisihkan ini ada ampas dari kelapa parutnya dan ada kentang ukuran kecil dan bersihkan kulitnya seperti ini ya nah ini dia sudah bersih lalu dicuci bersih dan dipotong 2 karena dia agak besar dipotong 2 ya kalau kecil gak usah dipotong ini ada ketumbar ada buah pala dan ada cengkeh dan digiling ini ada jahe bawang merah bawang putih lalu digiling sampai halus ya bisa di blender juga karena sedikit saya giling saja nah seperti ini sudah halus ini ada cabai giling ya tambahannya panaskan minyak goreng lalu tumis bumbu yang sudah kita haluskan hingga harum lalu masukkan lagi cabai gilingnya tumis lagi hingga wangi ini ada lengkuas digeprek ada bunga lawang ada cabai jawa kapulaga kayu manis ada serai daun kunyit daun jeruk kalau disini namanya daun limau ya lalu masukkan dagingnya aduk hingga tercampur rata sampai bumbunya meresap ke daging masukkan santan dan masak sampai mendidih jangan lupa masukkan garam ya jangan lupa diaduk biar tidak pecah santan setelah mendidih lalu kecilkan apinya dengan api sedang aduk nah ini sudah berbentuk kalio ya baru masukkan kentangnya masak sampai kering atau sampai menyusut ya jadi kalau merendang ini bagusnya pakai kelapa yang tua dan diusahakan jangan pakai santan instan dan santannya di pasar ya kalau pakai santan kita parut sendiri lebih enak nah ini dia rendang daging campur dengan kentangnya sudah masak ya oke terima kasih selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba